Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman kali ini saya akan mencoba kembali yaitu sambung pucuk usia dini tanaman peti ya teman-teman ini di depan saya tanaman peti yang saya tanam menggunakan biji ya ini sudah umur mungkin sekitaran hampir satu bulan lebih ya mungkin dua bulanan ya Nah ini saya akan mencoba sambung pucuk usia dini dari biji kemudian saya ambil dari indukan tanaman petinya nah ini di depan saya tanaman peti yang saya tanam dari biji berikutnya saya akan ambil dari tanaman peti yang sudah tumbuh dewasa yaitu dari indukannya dari tanaman induk yang sudah siap ya teman-teman mungkin sekitaran hampir 6 bulanan lebih itu insya Allah bisa kita sambung ya teman-teman kenapa fungsinya kita untuk sambung pucuk usia dini agar untuk pertumbuhan peti untuk tidak terlalu tinggi dan untuk buahnya untuk berbuah tanaman petinya ini tidak terlalu lama ya teman-teman oke saya kita menuju ke tanaman peti yang sudah dewasa teman-teman nah teman-teman ini saya yang saya akan ambil yang akan saya sambung pucuk usia dini ini tanaman peti yang sudah dewasa saya akan ambil bagian ujung muda tanaman petinya seperti ini nah ini ya teman-teman ini mungkin umur sekitar 6 bulan nah sebenarnya saya mau ngambil tanaman peti yang besar itu namun sangat tinggi sekali susah sekali ya teman-teman biasanya mengambil tanaman yang itu yang besar seperti itu yang sudah indukkan itu cepat berbuahnya namun tidak apa-apa kita menggunakan tanaman peti seperti ini oke teman-teman saya akan ambil terlebih dahulu ya disini saya menggunakan gunting untuk memotongnya nah teman-teman ini tanaman peti yang dewasa sudah saya potong ya teman-teman ini sudah saya pangkas-pangkas daunnya kemudian di depan saya ini tanaman yang akan saya sambung pucuk yang bagian bawah dan ini bagian atasnya saya akan lepaskan ya untuk bagian batangnya mungkin potong seperti sebagian sini oke teman-teman saya akan potong terlebih dahulu ya selamat menikmati 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 Oke teman-teman berikutnya kita sungkup ya menggunakan plastik ya kemudian bagian bawahnya kita ikat ya teman-teman kita pelan-pelan untuk mengikatnya supaya tidak merusak pada tanaman ketenya ini ya teman-teman terima kasih terima kasih nah teman-teman sudah selesai saya sungkup kita lihat ini apa berhasil atau tidak oke teman-teman kita tunggu satu bulan ya kita lihat perkembangannya mungkin kita lihat kenapa satu bulan mungkin itu untuk satu bulan untuk jangka waktunya untuk proses untuk penyatuan antara sambung kucuk bagian bawah dan bagian atas itu menyambung atau tidak untuk kebutuhan butuh prosesnya teman-teman oke teman-teman kita lihat ya satu bulan ini kita berhasil berhasil atau tidak selamat menikmati selamat menikmati